Buya Yahya menjawab Bik Bia tampaknya telah masuk satu penelpon kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah Salah aja terlebih dahulu Pak Allah Masalli Ala Sayyidina Muhammad Allah Masalli Alaihi Allah Masalli Dengan Bapak siapa dari mana? Dengan Yusuf di Jibugel Dimana? Dengan Yusuf di Sumedang Sumedang Masya Allah Silahkan Bapak Yusuf bisa bertanya langsung kepada Buya Assalamualaikum Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya selalu diberikan kekehatan dan kelanjaran segala urusan Amin Amin Baik kami yang mau bertanya Kami mempunyai seorang nenek Yang telah ditinggal kakek Akan tetapi nenekmu sudah menikah lagi Akan tetapi Kisah rumah sanggahnya ini Kurang Kurang baik Sebentar Setelah nenek ditinggal pergi? Setelah nenek ditinggal meninggal suami Nenek menikah lagi Akan tetapi Kisah rumah sanggahnya kurang baik Begitu nampaknya Nah kurang baiknya ini Karena kakek tersebut Kurang menapkahi dan sebagainya Kurang adil dan sebagainya Nah tapi sebagainya Kurang adil itu kenapa memang? Memang suaminya nenek ada suami istri kain? Ya kebetulan kurang adilnya ini Dari sisi keadaan materi Gimana? Dari keadaan materi Kalau misalkan keadaan anak-anaknya ini Selalu berbagi Terhadap kurang memberi Gitu Kalau lu diperjelas Bentar-bentar Jadi Suaminya nenek itu? Suaminya nenek yang sekarang itu Kurang adil dalam Kurang adil dengan siapa? Kurang adil dengan nenek Karena kebetulan Yang sekarang ini Mempunyai anak Bentar-bentar Bentar Suaminya nenek punya istri? Tidak Kurang adil Dalam perjelasan Keadaannya itu Sedangkan kepada anak-anaknya Itu selalu berbagi Sedangkan kepada nenek Kami ini kurang memberi Tidak memberi bahkan Nah kemudian Kami 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 harus Berbuat seperti apa Itu karena Kami khawatir Kepada nenek kami Baik Boleh satu lagi Berkenaan dengan Tadi Suaranya kurang jelas Suaranya kurang jelas Satu aja dulu Mungkin Baik Terima kasih Baik Waalaikumsalam 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 Suaranya Baik Ada seorang nenek Dia tinggal kakek Kakaknya meninggal Lalu nenek Menikah lagi Menikah adalah halal Tidak perlu ada yang bisa Tidak ada yang bisa Menutup pintu halal Semuanya berhak untuk menikah Nenek menikah Dengan suami yang telah Dibilih Kemudian di dalam Perjalanan hidup rumah tangganya Ada permasalahan Ya Bajar hidup rumah tangga Ada permasalahan Di antaranya Tidak pernah memberi Nafakah Memang seorang suami Yang tidak memberi Nafakah Dalam keadaan Dia punya Adalah Dosa Seorang suami Yang tidak memberi Nafakah Kepada istrinya Dalam keadaan Sang suami itu Ada Maka dia Dosa Tapi seorang suami Yang tidak memberikan Nafakah kepada istrinya Karena memang tidak ada Ya tidak dosa Tidak bisa dipaksain Suruh nyuri Tidak boleh Maka di saat Seorang suami Tidak memberi Nafakah Kepada istrinya Karena memang Tidak ada Maka istri Bisa berperan sebaliknya seorang istri punya mencukupi dirinya sendiri bisa jadi semacam itu agak tapi dari yang ditanyakan sepertinya sang suaminya nenek ini memang juga cukup sehingga dikatakan tidak adil mungkin dia berlakukan membagi riskinya dengan yang lainnya dengan anak-anaknya mungkin ya si suaminya nenek juga kakek juga barangkali punya cucu kemudian tampak di mata cucunya nenek ini suaminya nenek kurang adil baik apa yang hendaknya dilakukan oleh seorang cucu karena neneknya diperlakukan semacam itu denger bahwasannya ini imbuan kami urusan nafakah urusan nafakah urusan nafakah zuhir bisa diambil dari sana sini artinya anda pun bisa mencukupi kalau urusan makannya sang nenek tapi kalau memisahkan tidak karena apa biarpun mungkin seorang istri atau nenek tidak diberi nafakah uang dan sebagainya akan tetapi dia punya suami kok suami yang tidak bisa diwakilkan ke siapa saja jadi jangan serta-merta mentang-mentang neneknya tidak diberi nafakah lalu kemudian meminta cerai dan sebagainya setelah cerai apakah bisa mencarikan pengganti seorang suami karena mungkin biarpun itu nenek-nenek akan tetapi mungkin dia masih punya hajat dengan seorang laki-laki kita tidak bisa memperlakukan orang sama dengan diri kita mungkin dia sudah punya hajat masih punya hajat mungkin ingat dan manusia tidak ada yang sempurna ada orang memberikan nafakah lahir tapi batinnya kurang ada tidak memberikan nafakah lahir dan batin ada yang memberikan nafakah batin saja lahirnya enggak macam-macam artinya bagaimana kekurangan ini yuk kita disusikan baik-baik jadi langkah yang harus anda ambil adalah hibur nenek anda karena apapun bentuknya nenek anda ada yang menjaga setelah status ada seorang suami secara kebutuhan pribadi ada yang memenuhi hanya masuk usul kebutuhan makanan anda sebagai seorang sucu, kakek, nenek kalau perlu apa-apa ngomong ke saya barangkali saya bisa membantu karena mungkin suaminya nenek itu juga punya tanggung jawab yang banyak dan tidak bisa kita langsung menyuruh cerai akan tetapi mungkin ya pertama adalah menghibur nenek yang penting berikan kepada nenek pemahaman bahasanya biarpun nenek tidak diberi tapi nenek kan punya suami ada orang sudah tidak diberi tapi tidak punya suami maka dia lebih cerdas sebenarnya sebagai seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki biarpun tidak diberi nafakah dia lebih cerdas daripada yang tidak pernah menikah tidak menikah kan tidak dapat laki-laki tidak dapat nafakah juga dia lumayan dapat laki-laki dapat pelindung dapat pengayom pengayom sesungguhnya adalah Allah tapi ada ketenangan di dalam dirinya urusan nafakah cari bersama memang seorang suami yang mempunyai rezeki lalu tidak memberi nafakah adalah suami yang kurang ajar artinya kepada wanita kami himbo pasanya ambisi untuk mempunyai semuanya adalah radam itu itu yang menjadikan seorang wanita susah mencari pasangan padahal mencari halal adalah bukan sesuatu yang susah mudah itu halal makanya nenek anda kalau dia merasa puas dengan suaminya senang dengan suaminya selesai cukup urusan nafakah selesaikan bersama sebab kalau anda pisahkan belum tutup mendapatkan laki-laki lagi Allah maha kaya iya akan tapi tidak mudah urusan pernikahan sehingga ada seorang wanita itu seperti itu kadang-kadang dia buru-buru minta pisah dan sebagainya padahal permasalah-permasalah ekonomi sementara dia sendiri kaya sebetulnya kalau seorang istri kaya Alhamdulillah dicukupi dong suaminya balik inilah nasihat jadi anda hibur hibur nenek anda bahkan fahamkan kepada nenek anda kalaupun suaminya kurang di dalam beri nafakah katakan kepada nenek bukankah suami juga memberi yang lainnya yang tidak pernah terlihat mungkin kebaikan kasih sayang pemberian kepada nenek itu biar nenek tidak menuntut jangan malah diajari menuntut anda salah wah nenek tidak benar itu akhirnya nenek gelisah terus menuntut terus maka anda telah rusak hatinya nenek sabar-sabarkan hatinya sang nenek kemudian kalau kurang nenek masih lumayan nenek ada yang menemani abah apa ayah kakek kalau seandainya tidak punya suami kan repot berat tapi sudah ada suami alhamdulillah jadi besarkan hatinya sang nenek kemudian apa yang anda lakukan berikutnya setelah itu kalau bang nenek perlu urusan ekonomi anda bantu saja baru kemudian urusannya kakek ini babnya beda tidak bisa dari anda tidak bisa mungkin biar kiai lain yang nasihatilah kakek kalau dari anda bahasa menuntut tidak indah mungkin kiai lain yang menasihati kemudian di sisi lain kadang-kadang kita tidak ngerti makna kadang kita tidak tahu harus tanya kepada yang bersangkutan makna tidak diberi nafakah itu apa sih kadang-kadang tidak diberi nafakah maknanya apa tidak cukup tidak cukup itu maknanya apa ada padahal sudah diberi cuma dia menganggap tidak cukup karena seleranya tinggi orang lain cukup dengan ratusan ribu tapi ada orang jutaan tidak cukup ini bermasalah berarti orang yang diberi jadi di seputar nenek anda kita tidak bisa memastikan hanya himbuan kami adalah kepada anda hibur yakin tambahkan hati nenek anda bahasanya biarpun tidak diberi nafakah akan masih diberi oleh Allah suami harus disyukuri dan dimuliakan sang suami dan lemah lembut kepada suami malah justru dengan itu semua yang akan menjadikan suami tersentuh nanti akan selesai urusannya kemudian yang kedua adalah sebagai bakti anda kepada nenek anda yang bertanya adalah mewakili siapapun adalah karena itu adalah ingin berbakti kepada nenek maka wujudkan bakti anda kepada nenek adalah dengan cara cukupilah nenek anda biar tidak menuntut kepada suaminya dan anda harus bersyukur kepada suaminya telah menemani nenek anda kalau tidak ada suaminya anda harus menemani anda harus mengantarkan ke sana kemari tapi punya suami biar tidak beri nafakah tapi boleh menemani dan memberikan kesenangan yang pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun jadi jangan biasa kita mengungkit kekurangan seseorang itu menjadikan orang tidak nyaman bahkan jangan sampai kita provokasi kita gembos kita bakar hatinya nenek sehingga menjadi marah dengan suami berarti anda telah merusak keindahan nenek berarti kita turhaga kepada nenek begitu juga berlakunya hal ini berlaku kepada seorang anak dengan ibunya seorang anak dengan ayahnya jangan biasa ngompori merusak hati seorang seorang ibu untuk marah dengan suaminya kalau ibunya adalah menikah lagi atau seorang ayah marah dengan istrinya ini tidak boleh kita harus menjaga semuanya agar semakin indah dan semakin indah wa'alaam bisawab selamat menikmati selamat menikmati